Pada ketakutan kalau memiara aquarium air laut, apalagi khususnya coral, rift, atau apa, pasti mahal, pasti ribet. Nah ini nanti kita lihat sebenarnya nggak ribet dan nggak mahal. Nanti apa kira-kira tipsnya atau apa, ada apa yang... Halo sahabat, ketemu lagi di Logiangim Channel. Saya malam ini kedatangan tamu spesial, Brother Niko dan Brother Steven. Steven Ponto. Misalnya kita lagi mau bikin rift tank, walaupun kecil tapi affordable dan pastinya long lasting. Membuat supaya tidak mahal itu gimana kira-kira? Yang tips nggak mahalnya adalah kita cari barang yang sesuai tapi dengan harga yang sebenarnya sangat-sangat affordable. Tanknya juga kita bisa cari harga yang terjangkau juga, aquariumnya yang bagus terjangkau juga ada, sama peralatannya nanti kita kasih yang oke tapi terjangkau juga. Tapi tidak mengurangi fungsi-fungsi vitalnya ya. Kalau air ini mau pakai apa? Kita udah buat, kita pakai blue pressure. Apa itu? Jadi garam sintetis, pabrikan. Kita tinggal campur air RO, terus kita aduk. Asinnya udah sama-sama air laut, nggak kita bisa pakai. Kelebihannya dibandingin sama air laut biasa apa? Kalau air laut biasanya kan ada kayak beberapa hama yang ikut, yang kita nggak tahu lah Bob. Yang mikro-mikro, mikro-mikro kita nggak tahu ya. Nah kalau di garam sintetis sudah pasti kita aman. Steril lah ya. Steril. Jadi kita ambil air O, kita aduk pakai garam, kebutuhan kalsium, magnesium, alkalin, sama beberapa tris yang dibutuhkan koral sudah komplit. Apa nggak kemahalan jatuhannya? Satu kemasan kecil buat satu galon, sekitar 25 ribuan mungkin ya kalau. Jadi maksudnya yang dulu dibayangkan bikin air laut itu mahal banget karena garamnya berapa, sekarang udah mampu lah ya. Ya. Kan akuarium udah ditaruh? Akuarium. Nah kan berarti ada pemasangan pipa-pipa dulu ya? Iya. Apa nih pipanya jadi gimana? Ini kok ada gini-ginian nih? Jadi ini buat mastiin kalau misalnya kayak kalian yang punya akuarium, kalau misalnya takut pergi mati lampu ya. Pakai gitu lah. Iya. Apa istilahnya namanya ini? Cek valve namanya. Cek valve. Iya. Jadi pasir kita import dari Florida, namanya karipsi. Nah ini lifespan. Jadi lifespan itu biasanya tuh di akuarium itu jadi tuh sekitar 21 hari. Iya. Ataupun bisa 30 hari. Iya. Nah ini udah jadi sehingga kita kalau bisa masukin di air, nanti si biota, apa sih, bacteria itu tuh lebih gampang. Multiplication aja. Jadi hasilnya lebih cepat cycling prosesnya. Ini? Kalau ini, ini mereknya sama. Ini namanya karipsi. Nah apa? Ini plusnya adalah, dia artificial aragonite sebenarnya. Hmm. Nah bedanya ini sama life rock yang biasa kita ketemuin di pasar, dia ini sudah tidak mengandung lagi nitrat dan phosphate. Artinya kan kalau misalnya di laut itu kan kita takut banget tuh nitrat phosphate. Karena kan suka keluar alga tuh. Iya. Lumut banyak banget. Nah ngontrol salah satu caranya adalah kita memastikan masukin artificial rock. Hmm. Yang sudah memang benar-benar bisa bantu maintain pH-nya. Hmm. Sekaligus juga, apa, tidak mengeluarkan nitrat sama phosphate. Terus yang terakhir, ini batu itu udah disemprot dorman bakteri. Jadi, saat tiap masuk ke air nanti bakterinya langsung akan keluar dan bantu jadi langsung rumah bakteri yang bagus. Terusnya. Kalau beli di pasar, itu kadang-kadang gue pernah tuh gak pernah beli makhluk itu. Tapi gue cuma beli batunya. Tiba-tiba pada sekitar 2 bulan kemudian ada makhluk-makhluk yang gue gak pernah beli tapi ada itu. Gue gak tau itu apakah nanti bisa merugikan ikan atau enggak. Kalau misalnya salah satu yang pengen takutin sama river itu kayak semacam parasit. Namanya Aetapsia. Itu dia bisa berkembang cepat banget di, apa, tank kita. Ya itu biasanya dapatnya dari life rock. Life rock. Jadi kalau misalnya kita memastikan zero parasit atau enggak ada parasit, kita pakai yang kayak gini. Aku mau naik. Aku mau naik. Ini yang gue bilang nih. Lampu ini sebenernya sangat terkenal di luar juga. Termasuk di Amerika. Nyari lampu yang affordable lah. Nah. Ini harganya cuma Rp 1.150.000. Dan sudah bisa di setting sunset sunrisenya. Jadi udah bisa ngatur dari paginya nyala berapa persen tinggi sampai matinya. Dan bisa di adjust banget tingginya. Iya, bentuknya juga. Bisa disesuaikan. Ini sangat-sangat bagus buat coral. Apalagi buat pemula. Ini bagus banget sih. Mereknya apa tadi? Spectra Aquanite namanya. Spectra Aquanite. Iya. Ini rumah bakteri andalan aja, Pak Arief. Ini merek namanya Mering Pure. Ini buat materi di itu ya? Filter ya? Iya, materi di filter. Ini bisa kita bilang terbaik di dunia. Karena memang rated the best in the world. Dia masih dari US langsung. Porositasnya gede banget. Dia di 2.250 meter persegi. Di dalamnya itu bisa pastikan kayak anaerobic bakteri itu banyak banget. Yang bisa disimpen. Dan hasilnya itu juga bisa bikin mending aquarium sih. Ini langsung tenggelam. Langsung tenggelam. Biasanya kan itu nunggu ngambang berapa lama. Baru tenggelam. Iya. Kalau ini langsung tenggelam. Dan pasti airnya nanti bener-bener kincelok abis nih. Kalau udah pake gini. Nah ini yang paling dibutuhin. Ini kita bilang heart and soul dari, apa namanya, Reef Aquarium. Nah ini yang buat naikin oksigen level di air. Buang ammonia ataupun racun di dalam air. Apa bakteri aja nggak cukup untuk mengurangi ammonia? Terlalu lambat. Terlalu lambat. Terlalu lambat. Karena kan sifatnya si karang sendiri kan juga sebenernya kan dihitungnya hewan. Iya. Menghasilkan ammonia juga sangat tinggi. Jadi kita butuh kayak penghilang ammonia dengan waktu yang sangat-sangat singkat. Apalagi karena airnya terbatas maka ammonia itu kalau nggak diurai akan terkumpul gitu. Iya. Kalau laut kan buang. Iya. Ini hitungannya pantai lah. Iya. Ini pantainya ya. Pantainya lah. Iya buat ngebuang gini tuh. Tanpa ini semua yang kita lakukan hampir nggak bisa. Jadi ini mungkin satu-satunya alat yang paling banget dibutuhkan sama di aquarium air laut sih. Berarti dia ini alat ini membuat kadar oksigen di aquarium di air akan meningkat. Emang nggak cukup kalau pakai aerator untuk menghasilkan oksigen? Bagaimana gitu. Kan siapa tau kenapa nggak pakai aerator aja murah meriah. Cuma 30 ribu dapet blutup, 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 blutup gitu. Sebenernya kalau misalnya kita mau pelihara yang namanya coral itu aerator tuh sangat mengganggu. Oh justru kan. Mengganggu si coral ini. Karena dia terlalu banyak buih halus yang menyebar di dalam tank. Kedua sebenernya banyak nggak tau kan aerator hanya menaikkan 3% di.. Apa kita bilangnya itu ORP lah. Iya. Oksigen level di dalam air. Jadi aerator maksimum itu 3-5% doang. Ini nggak cukup sih sebenernya buat si air tank ini. Jadi kalau misalnya pakai dia tuh plusnya karena masanya air laut itu berat. Jadi dia dengan cara impeller ini udah bisa nge-refrag. Jadi hasil ORP nya tinggi gitu. Oh oke oke. Jadi nggak bagus juga kalau tiba-tiba orang punya ide cemerlang. Tahu-tahu pakai aerator gitu. Ada di aquarium air laut banyak gitu. Biar oksigennya banyak gitu. Itu salah malahan ya. Iya salah. Karena ini malah membeli namonia di atas. Ini wave maker kan? Wave maker. Yang jelas plusnya dari wave maker kayak gini. Kita udah dapet kontrolernya sih. Oh bisa di kontrol. Bisa di kontrol. Jadi apa kalau yang di pasaran itu kan nggak bisa di kontrol tuh. Jadi kalau wave maker kayak gini tuh kita udah dapet mode-nya. Dan setiap malam itu kita ada namanya night mode. Night mode. Jadi kalau misalnya mati lampu nih. Baru udah mati lampu nih. Iya. Dia langsung nge-chill. Seolah lah kayak di malam laut. Malam laut. Iya iya iya. Ini sih sebenernya sama. Kurang lebih dari si Warni Nondi. Iya. Tapi dari si Rift Mature Pro Kit ini. Dari Red Sea. Kita dapet starter bakterian juga. Iya. Terus di laut itu kita mau namanya tuh Coraline Algae. Hmm. Coraline Algae itu yang bikin ini jadi warna ungu tapi yang bener-bener aslinya. Iya. Nah ini sih naikinnya pakai ini nanti. Hmm. Si Coraline Algae Booster ini namanya. Ini buat nanti nitrat sama postpart managementnya ada di sini. Kalau pakai ini kita memastikan 21 hari. Tanknya udah ready buat. Bisa ditaruh. Jadi apa? Pompa ini pompa? Ini pompa return doang. Cuma sama udah ada kontrolnya. Oh ada kontrol. Maksudnya itu ada kontrolnya gimana tuh? Kan yang sulit itu kan. Kalau misalnya pompa-pompa yang colok. Itu kan nanti kita harus cabut. Cabut. Colokan di belakang kan cabut. Nah kalau di sini kita tinggal pencet. Yang fitnya. Apa? Flownya si air. Mau kenyiceng atau pendek. Jadi gampang. Kalau fit kita pencet berarti tadinya mati sementara. Nanti akan nyala lagi. Iya. 10 menit kemudian dia auto nyala. Ini kira-kira mau dibentuk kayak apa ini? Kita paling bikin dua susun. Cuma bedanya sama kuas keb itu dia nggak bisa terlalu nempel ke dinding atau ke pojok. Oh rada maju. Iya rada. Rada ke tengah. Jadi tentu pasirnya dulu kan? Abis pasir baru nanti ditata batunya. Iya. Nah ini tiap klaripsi pasti dapet si clarifiernya ini nih. Jadi kalau misalnya dia udah dimasukin air kan pasti agak butep. Nanti kita kasih ini. Kalau satu pake satu. Kalau dua dia ada dua. Jadi nanti cuma beberapa jam ya. Beberapa jam langsung mending sih. Dari sini. Di dalamnya udah ada itu pencernya. Iya. Jadi bedanya kalau di aquascape kan biasanya pake under gravel. Kalau ini karena filtrasinya juga pake sem. Jadi bawahnya nggak perlu under gravel lagi gitu. Iya. Sahabat. Jadi ini airnya udah diisi. Memang masih kelihatan kayak susu. Ini memang wajar ya. Karena baru diisi ya. Baru diisi ya. Karena kan cerbuk dari si apa. Sennya ini. Naik atas ya. Terus. Sekarang jadi proses filtrasi ke bawah kan. Iya. Jadi ini akan muter selama 21 hari dulu. Ya 21 hari. Biar ekosistemnya terjalin lah gitu ya. Terjadi. Hidup gitu. Hidup gitu. Iya. Kan ini memang mau ngidupin bakteri pemakan amonia. Karena sekarang belum ada amonianya maka kita kasih amonia. Iya. Kita kasih amonia. Dan kita kasih bakteri starter. Nah ini. Ini the best bakteri starter in the world. Namanya Dr. Tim. One and only. Bakteri starter untuk air laut yang terbaik saat ini ya. Iya. Ini juga penemu dari si nitrogen cycle nya juga. Kalau buat air tawar nggak perlu? Ada juga. Beda ya. Ada yang buat fresh water only. Nah. Dia digunakan untuk langsung ngilangin amonia sama nitrit di dalam air. Dalam satu hari kerja. Nah ini kita langsung puang. Nah jadi nanti dia ada waktu 21 hari. Tank nya akan siap untuk. Apa? Livestock yang nanti akan disiapkan. Dan skimrak. Karena ini dinyalakan kita di tanggal 21. Kalau ini ditaruh di sini tapi nggak ada makanan. Nanti mereka pada bingung juga ya. Iya. Dia ditaruh di sini. Gue mau makan amonia tapi nggak ada amonia. Gitu ya. Nah ini karena itu kita pasti akan tambah. Nah amonia ini pasti kita pakai. Hitungannya itu satu tetes dia itu per kurang lebih itu sekitar 1 liter. Bau nggak? Tapi nggak terlalu ya. Nggak terlalu ingat ya. Dampak hari lagi. Kita akan masukin ikan. Ikan kan nanti akan pup dia kan. Pupnya itu nanti akan jadi sumber makanan buat bakterinya. Bakterinya kan kemungkinan besar yang ngumpet di karang-karang ini. Sama di bawah sana ya. Di bawah sana ya. Jadi nanti kita udah siapin marine pure di dalam. Sebagai rumah bakterinya. Ini nanti dia akan nyimpen di sana. Nanti tanggal 21. Kita kuras air kurang lebih 20%. Sampai garam nanti baru kita akan mulai nyalain si skimmer. Oh iya. Jadi lampu yang dipasang begini. Sesuai memang disetting. Karena ini otomatik juga. Disetting. Membuat jadi kayak sinar matahari pagi, siang, sore. Nyala selama berapa jam ini? Kita akan nanti nyalain ini kurang lebih di 12 jam. Mudah-mudahan biatomnya nanti akan terbikin. Karena kalau misalnya di air laut. Jangan kaget. Kalau misalnya tiba-tiba. Oh isinya algae semua. Berbeda dengan permainan air tawar. Kita memang mencari alginya di awal. Jadi biar alginya itu jadi. Dan nantinya saat nitrak fosfatnya turun. Dia akan memang juga hilang bersamaan. Jadi kayak nggak usah kaget. Karena itu yang memang kita cari. Berbeda dengan kayak air tawar yang. Kalau keluar biatom. Oh kayaknya kan gagal atau apaan. Nah ini nggak sih. Masih aja dibuat untuk seperti itu. Itu memang proses dari. Cyclingnya si air laut sendiri. Itu juga menunjukkan memang. Lampunya memang cukup. Untuk mempenetrasi si. Aquariumnya. Ini lampunya sendiri ukur ya. Untuk kayak apa. Misalnya part-nya. Depth-nya atau apa. Semua udah diukur. Diukur. Karena kita mempersiapkan ini. Nanti untuk LPS. Apa itu LPS? Kurang lebih kan. Kalau misalnya yang namanya. Coral itu kan ada tiga. Tiga tuh. Ada yang hard coral. LPS. Apapun misalnya softies. Nah LPS itu yang paling banyak warna. Yang paling banyak biasa kita lihat. Di apa. Di toko-toko. Ataupun dimanapun. Ya itu yang nanti akan kita pasang di sini. Sehingga part-nya. Wavelength-nya. Semua sudah kita ukur. Untuk bisa menyesuaikan. Apa. Tempat ini sendiri. Kan banyak lumut yang bandel banget. Iya. Di aquarium. Nah. Sehingga kita bakal butuh si besinya. Iya. Lagi kan juga banyak orang yang gak mau selalu pakai besinya. Karena kan takut baret. Atau apapun itu. Nah dia ada 2 side. 2 full. Satunya itu. Dia hanya very soft. Apa. Empuk. Empuk area. Empuk kaya busa. Lu dikatasin dulu. Kita tinggal iniin aja sih. Plusnya kita tinggal. Oh. Jadi gak usah keluar lagi ya. Ini udah gak pakai blade. Siapa pakai blade? Nah. Jadi ini. Lu putar gini dulu. Ya. Cabut. Coba ya. Ini kacanya. Ngomong-ngomong. Tadi bilang apa. Kristal apa namanya? Optic Clear. Optic Clear. Apa itu Optic Clear? Jadi kata-rata kalau misalnya kaca yang biasa. Kata-rata kan warnanya hijau tuh. Iya. Nah jadi kalau misalnya kaca hijau tuh. Sebenarnya penetrasi kita ke dalam itu gak se-clear itu. Jadi saat misalnya mati lampu. Kalau pakai Optic Clear. Untuk kelihatannya tuh kayak gak pakai kaca. Karena dia low iron. Jadi kelihatannya putih banget. Hasilnya harusnya lebih. Ini nanti baru bisa ditunjukin. Kalau udah selesai cycling. Kalau udah ada. Ini baru kelihatan ya. Kejurnihannya. Sebenarnya kelihatan banget. Setelah nanti kita bisa suatu saat matiin lampu. Saat punya airnya udah clear. Nah itu nanti kita pas shoot. Itu tembusnya. Kayak gak ada kaca. Kayak gak ada kaca. Ini kalau kaca yang biasa begini ya. Ini kaca. Kaca Aquarium lah pada kebanyakan. Ada unsur warnanya sedikit ya. Walaupun sedikit. Ada warna hijaunya. Kalau ini menurut Crystal. Crystal Clear. Optic Clear. Ini grid-nya Optic Clear. Ini merek Viva Ria. Yang lagi kita launch. Dan ini harganya sangat-sangat oke. Dan bisa di dapetin selalu di Java. Tapi gue lihat di sebelum ya di Youtube. Ini Optic Clear ini mahal sebenarnya. Itu kenapa bisnis itu mahal banget. Kenapa di Viva Ria ini. Di Java Aquatif bisa lebih murah. Soalnya kan orang khawatirnya. Berpikir KW-nya lah. Atau apa. Ini masih dijelaskan secara kekeluargaan ini. Nah kalau Viva Ria sih sebenarnya murah. Karena kita mengambil kuantitinya lebih banyak. Apa. Kedua memang. Yang rata-rata dijual di pasaran mahal. Itu kan karena merek. Yang sangat-sangat terkenal. Iya. Sehingga harganya memang. Bisa hampir kurang lebih. Mungkin 10 kali lipat dari harga yang kita jual. Karena sangat jauh banget kan ya. Jadi mas lu sebutin tuh. Kayaknya sekitar berapa juta. Tapi yang biar Optic Clear itu sangat mahal gitu. Kuantit yang kita ambil memang lebih banyak daripada biasanya. Tapi yang kita targetkan adalah. Semua orang jadi bisa. Bisa punya. Optic Clear gitu. Karena kan. Awal yang kita bikin dari size yang tertentu. Hanya mulai dari cuma 300 ribuan. Jadi akhirnya semua orang bisa. Punya Optic Clear segala yang gitu. Sama sedikit lagi nih. Sebelum nanti pada nanya. Di kolom komen. Mendingan gue tanya langsung deh. Jadi ini dengan Optic Clear. Dengan lampu. Dan skimmer. Dan. Chiller apa ya. Ada chiller juga ya. Ada chiller. Chiller itu artinya kan pendingin kan. Peningin kan. Itu semua total ini. Harganya berapa? Ini range-nya kurang lebih sih. Di sekitar 12 jutaan lah gitu. Jadi harganya relatif cukup. Cukup masuk akal lah. Jadi buat teman-teman yang beranggapan bahwa. Aquarium. Air asin. Untuk ini. Terus juga peralatan yang canggih ini. Semuanya dikiranya sangat mahal. Sebenernya ada harga yang lebih hemat. Dan kualitas juga bagus. Ini terbukti pakai Optic Clear. Itu harga sekitar 10 jutaan. Dan kalau detail. Ini kan susah diterangin detail-detail kan. Jadi bisa langsung nanti datang ke tokonya. Atau bisa hubungin lah. Ke Instagramnya. Ini saya tulis ini lagi. Java Aquatic. Dulu. Kalau misalnya sebelum adanya tank ini. Kita akan lihat mungkin di angka 25 jutaan. Sama chiller mungkin sudah 28 juta. Bahkan. Karena kalau datang sendiri beli parsial. Chillernya bisa sampai 5 juta. Belum lagi itu ya. Kayak gini nih. Apa namanya. Skimmer. Skimmer tuh bisa 2 juta setengah. 3 juta ya. Udah. 3 juta. Ketemu 5 juta. Udah 8 juta. Mejanya. Ketemu lagi lampunya. Tentang-tentang kalau dilihat. Kok bisa sampai 25. Kenapa ini bisa lebih murah. Nah itu ada rahasia tertentu. Bisa langsung datang aja ke Java Aquatic. Anyway. Hobi rips ini. Bisa menjadi hobi yang mahal. Tapi bisa menjadi hobi yang menyenangkan dengan harga hemat. Harga hemat. Betul. Tergantung. Pinter-pinter kita meet and match aja kan. Betul. Oke sahabat. Nanti kita saksikan lanjutan ya. Ketika kita udah mulai. Isi ikan. Terus nanti ada lagi. Kita mulai milih. Coralnya. Milih. Apa setelahnya. Ikannya. Coralnya. Dan nanti yang unik-unik pastinya. Baik. Terima kasih brother. Sudah datang kesini. Sudah setting akuarium nya. Buat sahabat. Bisa langsung cek di Java Aquatic. Semoga bermanfaat. Salam. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Saya juga lebih bagus. Ini saya mesti pilih beberapa. Mungkin kalau ada saran sahabat. Bisa tulis di kolom komentar. Kau meracuniku. Kau meracuniku. Kau meracuniku. Kau meracuniku.